Halo sahabat-sahabat DHI sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia Saat ini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman semua Bagaimana cara menambang di future case Kalau teman-teman yang belum menggunakan aplikasi ini dan berminat untuk menggunakan aplikasi ini Silahkan mengklik tautan link di deskripsi video ini Dan Anda bisa menggunakan juga kode-kode yang saya share ketika membahas future case Dan Anda bisa memverifikasi dengan menggunakan kode tersebut ya teman-teman ya Buat teman-teman VTuber saat ini mungkin yang lagi galau juga Mungkin ini bisa jadi opsi buat teman-teman semua ya Kita masuk di aplikasi ya teman-teman ya Oh iya tapi sebelum lanjut bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir Di dalam channel saya Anda bisa mendukung dengan menekan tombol subscribe di bawah video Ya teman-teman bisa melakukannya sekarang Oke menekan subscribe teman-teman Dan jangan lupa like-nya tekan loncengnya Untuk Anda bisa mendapatkan informasi terbaru ketika saya mengupload video di Youtube Oke terima kasih teman-teman Nah baik saat ini saya akan membahas tentang bagaimana kita menambang di future case Sangat mudah Kalau kita di VTube mengklik iklan 10 kali ya teman-teman dalam 1 hari Kalau di future case hanya sekali klik aja Kalau kita masih misi gratisan kalau di VTube Kalau di feature namanya Pioner Lite Nah kita mengklik aplikasi muncul seperti ini Lalu kita klik kotak putih ya teman-teman yang ada end cryptocurrency of VTube for free Let's go kita klik Dan langsung mengarah seperti ini teman-teman Nah kebetulan hari ini saya juga belum menambang Karena saya ingin membuat video dan memperlihatkan kepada teman-teman bagaimana cara menambangnya Nah teman-teman lihat ya di layar Di bagian atas itu ada nilai total aset Dan ada dalam bentuk dolar ya 7p atau senilai 8 dolar ya Terus withdraw Lalu di bawah itu ada mine 0,37 Jadi kita tinggal klik aja teman-teman ya Teman-teman lihat Saya klik mine Ini Dan langsung bertambah jadi 7,400p Berubah jadi 9,427 dolar ya Jadi seperti itu teman-teman caranya untuk menambang di feature case Karena hanya satu yang aktif ya Pioner Lite Maka kita hanya sekali mengklik Nah gitu Jadi semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua Share kepada teman-teman yang masih kesulitan Atau belum mengerti untuk menambang di feature case Hanya ini saja teman-teman Semoga video ini bermanfaat Sukses selalu buat teman-teman semua Salam